Halo guys, kembali lagi bersama gue Zed Oke, pada video kali ini kita bakal membahas Top 5 lagi Ya, udah apa lama sih gue gak buat top 5 Hmm, gue kurang tau sih Tapi yang jelas pada video kali ini gue udah buat top 5 lagi Yaitu top 5 struktur Ataupun tempat yang paling berbahaya di minecraft Nah, disini gue gak bakalan include Beberapa tempat Seperti contohnya dragons field Atau pertarungan antara naga Dikarenakan itu bukanlah struktur Dragon pillar juga bukan struktur Jadi gue gak bakalan include itu Berbahaya sih berbahaya Tapi gue gak bakalan include itu Disclaimer Tapi sebelum video dimulai Gue pengen kasih tau Kalau kalian jangan lupa like videonya 10 like untuk video kali ini Dan kalau kalian suka dengan video begini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Salah 100% gratis Dan kalian bisa unsubscribe Kampungan kalian mau Jadi ya, I think that is Langsung aja kita videonya Dan ini adalah dia 5 struktur paling berbahaya Di minecraft Versi gue ya Di peningkat kelima kita memiliki Nether Fortress Tempat yang harus dikunjungi oleh speedrunner ini Berada di peningkat kelima Dikarenakan tempat ini cukup berbahaya Dikelilingi oleh wither, gas, dan juga blaze Jadi tempat ini wajar aja Kalau kita bilang berbahaya Jangan lupa kalau tempat ini terdapat Zombie fight piglet Yang bakalan menyerang kalian Kalau kalian menyerang satu diantara mereka Dan disini blaze cukup berbahaya Dikarenakan memberikan efek burning Yang membuat kalian terbakar Dan itu hal yang cukup annoying Dikarenakan terbakar itu efeknya gak sebentar Membutuhkan 5-10 detik Mungkin Agar efek terbakar tersebut Bahkan hilang Jangan lupa kalau Nether Fortress ini juga merupakan Area atau sebuah struktur Yang besar Banget Men Nether Fortress ini Gedi banget Skalanya cukup besar Dan banyak sekali Lorong-lorong Sehingga membuat Nether Fortress ini Hampir mirip Seperti labirin 11-12 seperti labirin Walaupun dengan mudahnya Kita bisa main Di atas Ataupun di bawah Dan Nether Fortress ini Untuk keluar Tapi retap aja Nether Fortress ini berbahaya Dikarenakan banyak banget Jembatan yang putus Banyak banget Hal-hal yang berbahaya Seperti gas Yang bakalan menembakkan Kalian Fireball Membuat kalian jatuh ke dalam lava Dan itu bukanlah hal yang baik Kalau kalian jatuh ke lava Ya Maybe it's the end Kalau kalian gak punya Totem Ataupun gak punya Fire Resistance Potion Ataupun Enchanted Gable Jangan lupa Kalau disini terdapat Blaze Spawner Yang terdapat Di beberapa tempat Di Nether Fortress Yang membuat Blaze bakalan pasti Spawn disini Pasti Spawn disini Mereka guys Entah itu dalam jumlah Yang sedikit Ataupun dalam jumlah Yang banyak Dan Speedrunner Pasti kemari Ini adalah tempat Yang paling dicari Oleh Speedrunner Dikarenakan tanpa Dan Air Fortress Mereka mustahil Mendapatkan Ender Eye Dikarenakan syarat Ender Eye Sediri ialah Blaze Powder Dan Blaze Powder Diachieve atau Didapatkan Dengan mengambil Blaze Rod Blaze Rod Terdapat di Blaze Jadi ya Siklus itu Terus berlanjut Makanya Kita harus pergi Ke Dead Air Fortress Kalau ingin mendapatkan Minecraft Akar tapi Tetap wajar Tempat ini berbahaya Namun Kalau kalian pikir sekarang Gak terlalu bahaya Wajar sih Dikarenakan Masih beringkat kelima Bukan beringkat 4, 3, 2, 1 Dikarenakan Ya Tempat-tempat yang lain Atau struktur-struktur yang lain Seperti Stronghold Terus Ocean Ruins Itu gak berbahaya Gak ada bahaya Sama sekali Makanya Kalau ini Bahaya yang sedikit Wajar aja Dikarenakan struktur Minecraft Itu hanya sedikit Yang memiliki bahaya Mungkin kalian mengira Kalau struktur Overworld Akan berada di peringkat keempat Tapi kalian salah Di peringkat keempat Kita memiliki End City End City ini cukup berbahaya Dikelilingi oleh Enderman Dan dijaga oleh Shulker Shulker dapat memberikan Keter Damage yang cukup Lumayan sakit Dan cukup tinggi Dan lebih parah dari Shulker Yalah efek Levitation Atau efek Melayang Yang diberikan Selama Kalau gak salah gue 15 atau 10 detik Antara segituan lah Dan itu cukup berbahaya Dikarenakan Fall Damage yang diberikan Itu cukup besar Kalau kalian gak memiliki Water Ataupun MLG MLG lainnya Dapat menyamankan Kalian dari Fall Damage Dan jangan lupa End City ini berada Di Enfield Yang dimana Dikelilingi oleh Enderman Kalau kalian salah Menggerakkan mata kalian Kalian salah Menggerakkan layar kalian Kalau bisa aja Langsung melihat mata Enderman Dan satu kesalahan itu Kalian bakalan membuat Dikelilingi oleh Enderman Dan ya Ditembaki oleh Shulker Bukanlah hal yang baik Akan tapi tenang aja Di En itu Bukanlah dimensi Yang tidak bisa kita taruh air Jadi dengan air ini Mungkin kita akan Terselamatkan dari Enderman Tapi gak dengan Shulker Tembakan atau peluru Shulker Itu berbelok-belok Dan itu bahkan Dapat melewati Blok-blok Sekarang mudahnya Mengambil rute tercepat Agar dapat mengenai kita Dan itulah mengapa Shulker ini Dijuduki salah satu Mob terpintar di Minecraft Dikenakan dapat Mengambil rute terbaik Dalam menembakkan peluru-pelurunya itu Dan ada kemungkinan besar Kalau peluru dari Shulker Itu bakalan mengenai kita Dan jangan lupa juga Kalau di Density ini Itu high groundnya Banyak banget Atau area yang tinggi Itu banyak banget Literally Ini merupakan struktura Paling panjang di Minecraft Mengalahkan Bastion Remden Dan juga Woodland Mansion Panjang banget Sampai ke atas Sampai ke puncak Jadi single mistake Atau satu kesalahan kecil Dapat membuat kalian terjatuh Kalau atas emangnya pas Mungkin Di saat kalian terjatuh Bisa dilamatkan oleh Shulker But I don't know Akar tapi Walaupun berbahaya Di sini NCT merupakan struktur Yang paling OP Lootnya Atau Isi di dalam Chisnya itu OP-OP semua Bada di pekat pertama Loh dia ini Atau NCT ini Pada struktur yang paling OP seluruh Dan di Minecraft Oke kita beralih ke Overworld Jauh di Darkwood Forest Terdapat Hal yang luar Bisa janggal Di sini Dan cukup langka Yaitu Woodland Mansion Jadi di peringkat ketiga Kita masuk ke Overworld Akhirnya Setelah peringkat kelima Nether Peringkat keempat Dimensi DN Di peringkat ketiga Kita memiliki Overworld Dan itu adalah Woodland Mansion Area yang luar Bisa luas Dan struktur Yang luar Bisa luas Di Minecraft Terdapat banyak sekali Bahaya di sini Seperti Vindicator Evoker Creeper Zombie Skeleton Dikanakan area Atau tempat Di dalam Woodland Mansion Ini gelap Jadi ada kemungkinan besar Mob-mob hostel Itu bakalan spawn di sini Dan jangan lupa Kalau area Di Woodland Mansion Ini penuh Banget variasi Jadi ada Melon Farm Pumpkin Farm Diterbi ada semuanya Penjara ada Lalu kepala Villager Bukan kepala Villager Kepala Villager Yang mereka tongkat Ini ada Yang fun fact Asal kalian tahu Isinya itu Merupakan Lapis Lazuli Kalau kalian mencari Ketengah otak Daripada Villager ini Kalian bakalan Melihat Satu block Of lapis Lazuli Yang katanya Merupakan sumber Dari kekuatan Evoker Dikanakan Lapis Lazuli Berkaitan dengan Enchancement Got it Get it Kalau kalian gak faham Gak apa-apa sih Dikanakan Ya emang Agak sulit Dimengerti Creeper ini Terlalu menikmati Dengan patung kucing Well Wajar aja sih Dikanakan faktanya Creeper ini gak bisa Mendekati kucing Dikanakan Sebuah alasan Well That's kinda sad Jadi wajar aja Kalau Wooden Mansion Ini berada di peringkat ketiga Dan alasan utama Wooden Mansion Ini berada di peringkat ketiga Mengalahkan Dengan Fortress Dan juga NCT Adalah Evoker Evoker ini Merupakan mob Yang luar biasa Berbahaya Di minecraft Dapat Men-summon Fax Yang bisa tembus Dinding Jadi disini Kalau kalian Semunyi Durangan tertentu Dan Fax Dapat menandai Kalian Gak bisa lagi Kalian sembunyi Fax itu dapat tembus Dinding Blok apapun Dilewatinya Mereka Makaikan jiwa Atau hantu Yang akan menghantui Kalian setiap saat Di saat kalian masuk Kedalam ini Atau ke dalam Wooden Mansion ini Jadi Ya Apalagi disini Mereka gak sponsor Satu Fax Tapi jumlah yang luar Biasa banyak Apalagi Fax itu kecil Jadi susah banget Untuk kita tembak Dan susah banget Untuk kita pukul Dan disini Evoker Bisa menghidupkan Fax lagi Jadi kita emang harus Bunuh Evokernya Bukan membunuh Faxnya Apalagi disini Untuk keluar Kita harus bener-bener Mencari jalan yang tepat Dikarenakan Wooden Mansion ini Merupakan struktur Yang bisa gue bilang Cukup besar Besar banget Wise Wooden Mansion ini guys Jadi hati-hati Tidak ada Evoker Itu masalah pentingnya Kalau yang lain Seperti Creeper Vindicator Ya itu Ngikut aja Oke Di peringkat kedua Kita memiliki Ini Apa lain Kalau bukan Ocean Monument Lah bangku Bisa di peringkat kedua Ocean Monument Kan gak banyak mob Yang bahaya banget disini Siapa bilang Bro Literally mereka dijaga Oleh makhluk-makhluk Yang luar Bisa mengerikan Apa lain Kalau bukan Guardian Dan orang tuanya Bukan orang tuanya Tapi Ya Versi upgrade-nya Yaitu Elder Guardian Dan Kenapa gue bilang Sangat berbahaya Yang pertama Mereka ini Berada di bawah air Struktur ini Berada di bawah air Yang membuat kita Sangat sulit Berjerak Atau bergerak Lebih cepat Walaupun Bisa kita jalan Melalui satu blok Yang gak perlu dua blok Kayak di daratan Dan yang kedua Guardian dan Elder Guardian Itu memiliki serangan Yang dimana Tidak dapat ditangkis Menggunakan shield Kalau kalian mencoba Menangkis serangan Guardian Dan Elder Guardian Menggunakan shield That's useless Gak ada gunanya Menangkis Elder Guardian Dan Guardian Menggunakan shield Serangannya itu Sama kayak Kalian menangkis potion Menggunakan shield Gak ada gunanya kan Potion gak bakalan membal kan Ya enggak Serangan mereka itu Bisa kita bilang Laser beam Yang langsung ke tubuh kita Kalau kita analogikan Itu mirip seperti Infernal Tower Cuman kalau Infernal Tower Semakin lama Semakin banyak Damagenya Sementara kalau mereka Ya damagenya itu Ngebuss guys Atau langsung Banyak gitu doang Dan disini Bentuk dari Ocean Monument Juga hampir sama Seperti Nether Fortress Yaitu Berbentuk Maze Atau Labyrinth Jadi disini kan Harus benar-benar Hati-hati Dalam memasuki Ocean Monument ini Jangan lupa Ocean Monument ini Berada di bawah air Yang berarti kan Harus menyiapkan Water Breathing Potion Atau hal-hal Seperti Conduit Power Itu pun Kalau kalian mau nyarinya Dan jangan lupa Kalau berada di dalam air Kalian bakalan susah banget Memaining batu-batu Yang terdapat disini Atau perismarin-perismarin Yang terdapat di Ocean Monument ini Dikarenakan Kalau kalian maining Di dalam air Lambatnya itu 4 kali lipat Jadi misalkan Kalau maining 10 detik Kalau disini Bakalan menjadi 40 detik Pengen aja lambat Lagi mana itu Dan disini Kebiasaan orang Menuju Ocean Monument Ialah untuk Mencari Treasure Chamber Atau ruangan Harta Karun Atau ruangan Harta Karun Yang dimana Terdapat 8 Block of Gold Atau Gold Block Dan itu sih Yang dapat kalian dapatkan Dari Ocean Monument ini Sebenarnya tujuan utama Kalau misalkan Dalam gua pribadi Masuk ke dalam Ocean Monument Bukanlah itu Tapi Sponge Sponge dapat didapatkan Dengan cara Membunuh Elder Guardian Dan juga terdapat Ruangan tersendiri Yaitu Sponge Room Itu tujuan utama gua Kalau gua masuk ke dalam Ocean Monument Bukanlah untuk Mendapatkan Gold tersebut Dikarenakan Kalau Gold Ya Masih bisa kita dapatkan Di Overworld Atau tempat-tempat yang lain Sementara kalau Treasure Chamber Sorry Kalau Wet Sponge itu Atau Sponge Itu bakal usah banget Banyak didapatkan Di tempat yang lain Bahkan impossible I think Jadi Iya Dan di peringkat pertama One and only Bashan Remnant Struktur baru Yang ditambahkan Pada Minecraft 1.16 Atau 1.16 Atau Minecraft Nether Update Banyak banget Bahaya disini Gak perlu gua jelaskan Secara mendetail Dikarenakan Banyak banget Bahaya disini Yang pertama Disini terdapat Atau Besaranya Terdapat Empat Struktur Yang lebih dalam Lagi Atau lebih spesifik Lagi Bridge Housing Unit Treasure Room Atau Treasure Place Gua lupa namanya Dan satu lagi Hoglin Stable Ya Ada empat Eh bener gak sih Bentar-bentar Gua kira ya Pertama Bridge Housing Unit Treasure Room Sama Hoglin Stable Oh ya bener Empat Dan setiap ruangan tersebut Memiliki Bahaya yang berbeda-beda Yang pertama Itu di dimensi nether Jadi kalau gak bisa MLG Water Bucket Yang kedua Hoglin dimana-mana Hoglin itu merupakan Hostile Mob Jadi walaupun Kalian memiliki Gold atau enggak Mereka bakalan tetap Menyerang kalian Seperti ini Yang ketiga Piglin dimana-mana Tujuan kalian masukin Basian Remnant Yalah untuk Melut Apa yang ada Di dalamnya Jadi disini Kalian harus Mengambil Seefisien Dan se-efektif Mungkin Tapi disini Kalau membuka Chess Piglin yang awalnya Netral Berubah menjadi Hostile Memaini Gold Piglin yang awalnya Netral Berubah menjadi Hostile Memukul Salah satu temannya Piglin yang awalnya Hostile Yang awalnya Netral Berubah menjadi Hostile Dan itu adalah Hal yang luar Pisa buruk Jangan lupa terdapat Brut Piglin Yang merupakan Hostile dari awal Dan disini Mereka merupakan Mob yang cukup Tangguh dan cukup Kuat Hampir sama Seperti Vindicator Dan mereka juga Cukup cepat Kalau dibandingkan Piglin pada umumnya Disini mereka Berbaju hitam Dan memegang Kapak berwarna emas Bukan berwarna emas Emang pada dasarnya Emas Akar tapi Asal kalian tahu Loot di dalam Bastion Brandon ini Emang worth it banget Bahkan sampai menjadi Salah satu Sepuluh loot yang paling Overpower di Minecraft Walaupun Kalau dibandingkan NCT NCT jauh lebih unggul Dan jangan lupa Kalau disini terdapat Zombie fight Piglin Yang bakalan Menyerang kita Kalau kita menyerang Salah satu dari mereka Mereka mainnya Keroyokan Tak salah kalian tahu Kalau kalian ganti ke Spectator Atau Creative Mode Di Java Edition Kalian masih diserang Di Bedrock Gue gak tahu Masih mereka Nyerang atau enggak Tapi yang jelas Di Minecraft Java Kalian masih diserang Walaupun Gak mungkin Dibunuh Ngapain mereka Membunuh Seorang yang memiliki Creative Mode It's useless Gak ada gunanya Jadi Ya Wajar aja kan Kalau passion brand ini Berada di peringkat pertama Dikarenakan bahayanya itu Double-Double Jadi itulah dia 5 struktur paling berbahaya Di Minecraft Tolong tulis Suggesti Atau rekomendasi konten Dari kalian Top 5 Apalagi ini Creeper Star Apalagi ini Atau teori Apalagi ini Terserah kalian Jadi ya guys Atau kalian boleh bertanya Seperti kenapa Enderman menangis Atau kenapa Enderman ketawa Terserah kalian sih Tapi pertanyaannya masuk akal Dan ada di Minecraft Jadi ya Have a nice day Dan itulah dia 5 struktur paling berbahaya Di Minecraft Versi gue Kalau versi kalian gimana nih Jangan lupa kalian komen di bawah ya Jadi hati yang ters See you guys in the next video Hope you guys have a nice day Dan bye bye By the way gue gak sakit ya Suara gue kayak gini Dikarenakan gue ngantuk banget Dikarenakan ini hujan Dan Kodaannya itu Wah Gak usah dibilang Ngantuk banget gue guys Gak usah dibilang